Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar? Sehat dan masih bersemangat bukan? Hari ini kita akan belajar matematika mengenai kelipatan masakutuan terkecil atau yang biasa disebut KPK Anak-anak bisa membuka buku pakaian halaman 55-56 Sebelum belajar, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Kita berdoa dulu ya Sika berdoa Before we start our lesson today, let's pray basmala together Pray begin Bismillahirrahmanirrahim Amin Nah tentunya, meskipun anak-anak belajar online dari rumah Anak-anak juga harus rajin menjaga kesehatan dengan berolahraga Salah satunya, anak-anak bisa melakukan senam jari Cidori Nagasi Anak-anak sudah pernah dengar kata Cidori Nagasi? Nah, maksud akan mempraktikkan sedikit gerakan Cidori Nagasi Sehingga anak-anak bisa meniru nanti bisa meniru nanti bisa meniru nanti di rumah Gerakannya seperti ini Hab, 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 Hab Hap, Cici, Cici, Dori, Nagasi, Hap Oke, bagaimana anak-anak? Anak-anak sudah bisa melakukannya? Untuk itu, jika anak-anak sudah bisa melakukannya Pasat yakin, jari-jari tangan anak-anak jauh lebih tentu dan jauh lebih cekatan Nah, sekarang sudah waktunya untuk silakan anak-anak menikmati materi berikut ini Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bunda Iis Hari ini, Bunda akan mengajak anak-anak untuk belajar kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya Lalu, bagaimana cara menentukan KPK? Untuk menentukan KPK, ada tiga cara Cara yang pertama, yaitu dengan mencari kelipatan persekutuan masing-masing bilangan Cara yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor Sedangkan cara yang ketiga, yaitu menggunakan teknik sengkedan Nah, agar anak-anak lebih paham lagi, yuk coba cimak contoh soal berikut ini Tentukan KPK dari 20 dan 25 Kita akan mencoba menyelesaikan soal tersebut dengan cara yang pertama, yaitu mencari kelipatan persekutuan Nah, anak-anak, kelipatan dari 20 adalah 20, 40, 60, 80, 100, dan seterusnya Sedangkan kelipatan dari 25 adalah 25, 50, 75, dan 100 Nah, karena kita sudah menemukan angka yang sama, yaitu angka 100 Maka, untuk mencari kelipatannya, kita hentikan sampai di sini Jadi, kita peroleh KPK dari 20 dan 25 adalah 100 Gimana? Paham? Yuk kita lanjut ke contoh selanjutnya Masih dengan soal yang sama, kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal tersebut dengan cara yang kedua, yaitu pohon faktor Kita mulai memfaktorkan angka 20 terlebih dahulu Angka 20 kita coba bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu angka 2 Diperoleh hasil sama dengan 10 Apakah 10 masih bisa dibagi dengan angka 2? Tentu saja bisa, diperoleh hasil sama dengan 5 Nah, setelah itu sekarang kita akan memfaktorkan angka 25 Apakah bisa dibagi dengan angka 2? Tentu saja tidak Lalu dibagi dengan angka berapa? Ya, benar sekali, dibagi dengan angka 5 Diperoleh hasil sama dengan 5 Nah, dari sini kita peroleh faktorisasi prima dari 20 adalah 2 x 2 x 5 Atau dapat ditulis 2 pangkat 2 x 5 Kemudian faktorisasi prima dari 25 adalah 5 x 5 Atau dapat ditulis 5 pangkat 2 Nah, untuk mencari KPK Tuliskan angka prima pada kedua bilangan Kemudian kalikan Jika terdapat angka yang sama Maka pilihlah yang pangkatnya paling besar Jadi, KPK-nya adalah 2 pangkat 2 x 5 pangkat 2 Sama dengan 100 Jadi, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 20 dan 25 adalah 100 Lanjut Masih dengan soal yang sama Kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal tersebut dengan cara yang ketiga Yaitu teknik Sengkedan Langkah pertama Buatlah tabelnya terlebih dahulu Kemudian tuliskan 20 dan 25 pada kolom paling atas seperti ini Bagilah 20 dan 25 dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu Yaitu angka 2 20 dibagi 2 sama dengan 10 25 dibagi 2 tidak bisa Jika tidak bisa dibagi Kita tuliskan lagi angkanya seperti ini Lanjut Apakah diantara 10 dan 25 masih ada yang bisa dibagi dengan angka 2? Tentu saja ada Yaitu angka 10 Oleh karena itu Kita bagi angka 10 dengan angka 2 Diperoleh hasil sama dengan 5 Sedangkan angka 25 Kita tuliskan kembali seperti ini Selanjutnya Angka 5 dan 25 Bisa dibagi dengan angka berapa lagi? Ya benar sekali Dibagi dengan angka 5 5 dibagi dengan 5 Diperoleh angka 1 25 dibagi dengan 5 Diperoleh angka 5 Kemudian kita bagi lagi dengan angka 5 1 dibagi 5 tidak bisa Oleh karena itu Tetap kita tuliskan angka 1 seperti ini Kemudian 5 dibagi 5 Hasilnya adalah 1 Nah Jika sudah diperoleh hasil 1 semuanya Maka untuk proses pembagian Kita hentikan sampai disini Jadi KPKnya adalah 2 dikali 2 Dikali 5 Dikali 5 Sama dengan 100 Gimana sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham Sekarang bunda ada tantangan Untuk anak-anak Tantangannya adalah Silahkan anak-anak mengerjakan kuis Yang ada di website LearningSekolahTeladan.sch.id Selamat mengerjakan anak-anak bunda Semangat Bunda yakin Anak-anak pasti bisa Karena di Teladan Semua anak itu hebat Ya Bagaimana Sudah paham kan Mengenai materi KPK Untuk hari ini Pasti yakin Anak-anak sudah paham Dan sudah jauh lebih pintar Dari sebelumnya Untuk itu Sekarang waktunya Anak-anak untuk Mengerjakan Tantangan yang sudah Tersedia di website E-learning Kerjakan dengan Sungguh-sungguh Dan dengan Rasa semangat Yang lembara Baik anak-anak Pertemuan kita hari ini Pak Asap Cukupkan sekian Pak Asap Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Ingat Ditelada Semua anak itu Hebat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax